Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Bengkulu meminta semua awak media mengawal proses Pilkada 2024 secara demokratis. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Bengkulu melakukan kegiatan BIMTEK terkait persiapan pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu untuk pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Tahun 2024. Dalam kegiatan ini turut dihadiri bawah seluk, KPU, akademisi, serta seluruh awak media televisi dan radio di Bengkulu. Kantor lembaga penyiaran baik televisi maupun radio diminta untuk mengawal pemilu yang berintegritas dan demokratis. Karena menjaga netralitas, konten siaran merupakan suatu kewajiban bagi awak media dan sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan kegiatan penyiaran baik televisi dan radio. Kegiatan hari ini, konteks sumber daya penyiaran yang terkait dengan BIMTEK, kami ingin memberikan pemahaman rakyat ini agar kiranya tetap dalam koridor, kalau melakukan penyiaran, melakukan siar-siar, berkaitan dengan tangkapannya dan sebagainya. Nanti kan kita juga lihat kalau berkaitan dengan penyiaran, itu kan kita juga sudah bangun MOU, baik pemilu maupun pemilihan. Jadi kan fokus kita mungkin masalah kampanye ya. Masalah kampanye nanti akan kita sama-sama diskusikan lebih dalam tekniknya seperti apa, kemudian penyiarannya seperti apa, sehingga kemudian bakal calon atau calon yang kemudian sudah mencalonkan tidak melanggar aturan-aturan. Itu berkaitan dengan pengawasan penyiaran. Selain itu, dalam pemilu kada ini lembaga penyiaran juga terikat pada peraturan KPI No. 4 Tahun 2023 tentang pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan pada lembaga penyiaran serta peraturan lain yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu. Hairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan.